Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai pas di sekolah gurunya itu jatuh karena tersandung akar tumbuhan dari anak ini Terus gurunya itu mau bantuin dia nih Guru itu cabut akar yang dihidung dan kemudian hidung si anak ini berdarah Tapi gak sengaja dia makan tuh Dan ternyata rasanya enak kayak semangka Dia pun dipindahkan ke UKS dan dibantuin sama perawat tuh Perawat pun ambil gunting dan siap memotong akar tanaman yang tumbuh di anak ini Tapi tetap aja itu selalu tumbuh lagi guys Sampai-sampai perawat mengeluarkan alat ini dan membuat anak itu ketakutan dan berlari Ketika berlari perutnya itu berubah jadi besar gini Terus dia diajak lomba lari tapi dia malah guling-guling dan berubah jadi semangka hidup gini Kemudian dia bermain prosotan, trampolin dan pas main ayunan Eh dia malah mental dan berubah jadi semangka beneran guys Karena terjatuh dia jadi pecah dan dimakan anak-anak lain tuh Kasian banget ya Ada anak kecil yang mau lihat bulan dari teleskop di rumahnya nih Terus dia melihat ternyata di bulan itu ada kakek-kakek guys Anak kecil itu melambaikan tangannya tapi si kakek ya gak bisa lihat Anak ini pun selalu mikirin kakek itu dan si kakek pun selalu melihat bumi guys Anak ini pengen ngirim surat ke kakek tapi dengan cara melempar dan dipanah kayak gitu Tapi ya mana bisa kan Kakek itu pun sedih dan tiba di hari natal nih Sang anak pun pengen ngasih sesuatu ke si kakek Supaya dia tahu kalau di bumi anak ini selalu memperhatikan dia Tiba-tiba si kakek dapet hadiah dan ternyata isinya itu teleskop Terus dia coba nih melihat ke bumi Dan ternyata disitu ada anak kecil yang selalu merhatiin dia Si kakek pun jadi sedih dan ngeluarin air mata tuh Karena sekarang si kakek gak merasa sendirian dan kesepian lagi guys Ada seorang pengamen yang bernyanyi di depan balkon sang putri guys Sang putri yang sedang tidur itu pun jadi terbangun dan kesel banget Terus dia keluar dan melihat pengamen itu kan Tapi pengamen itu malah terus saja bernyanyi Akhirnya sang putri pun tersenyum dan menyuruh pengamen itu untuk naik ke atas Lewat pohon yang ada di samping kamarnya itu guys Pengamen itu pun naik dan bajunya itu tersangkut duri dari pohon itu guys Tangannya juga keiket tuh sama akarnya Sampai membuat daunnya terbuka gini Dan ternyata di dalamnya itu ada tengkorak yang membawa gitar Pengamen ini langsung panik tuh Dan sang putri akhirnya masuk kembali ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya guys Dan pengamen itu pun akhirnya meninggoy disitu Kasian banget ya Terima kasih telah menonton!